Sejak menjabat pada Januari lalu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim Sofian akhirnya melakukan kunjungan kerja di unit pelaksana tugas Kemenkumham yang ada di Kaltara. Kamis kemarin pada 20 Mei, Sofian mendatangi lapas kelas 2A Tarakan, Balai Pemasyarakatan serta Kantor Imigrasi Tarakan, sebelumnya ia sudah meninjau di lapas nudukan. Dalam kunjungannya itu, Sofian menekankan agar semua UPT Kemenkumham yang ada di Kaltara bisa melakukan pelayanan prima kepada masyarakat, apalagi semua UPT sudah mencanangkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi atau WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani atau WBBM. Ia pun menegaskan bahwa semua pelayanan harus sesuai dengan peredikat zona integritas. Dilanjutkan Sofian, dari 24 UPT Kemenkumham yang ada di wilayah Kaltim dan Kaltara, 14 diantaranya sudah masuk dalam tim penilaian internal dan menuju WBK dan WBBM. Ia pun berharap ada UPT yang ada di Kaltim dan Kaltara pada tahun ini bisa mencapai peredikat WBK dan WBBM. Untuk UPT yang belum masuk kategori oleh TPI, memang ada beberapa kendala yang ditemukan, diantaranya itu kekurangannya sumber daya manusia dan sarana-prasarana. Ia mencontohkan, di Balai Pemasyarakatan Kota Tarakan saat ini hanya memiliki 9 pegawai, sama halnya kendala yang dialami oleh lapas tarakan yaitu kekurangan SDM. Untuk di lapas tarakan, dari 300 kapasitas, kini dihuni 1.300 warga binaan, sudah terjadinya over kapasitas. SDM yang dimiliki lapas pun masih kurang, idealnya ada 33 SDM yang berjaga di lapas tarakan dan dibagi oleh 3 sip kerja. Kami 24 UPT yang ada di Kaltim Tarakan ini, alhamdulillah 14 yang sudah masuk dalam TPI, tim penilai internal, untuk menuju zona integritas dirajah bebas. Kalau di Kaltim Tarakan sudah semua, apa pencanaan itu? Ini sudah, tapi yang mendapatkan hanya lapas kanim tarakan, kanim penundukan, hanya 2, hanya 2 dari 5 UPT di sini. Begitu kan, karena memang ada beberapa yang tidak mengingat memang kelembapas kan hanya 9 orang, keberadaan yang tidak mungkin. Lapas, kemarin itu ada beberapa hal yang memang tidak memungkinkan, bukan karena suatu kesalahan. Jadi memang, kan, hal mudah juga untuk diperoleh kredikat wilayah sebesar yang korupsi, untuk memakai integritas, kalau memang tidak melakukan hal-hal yang sifatnya pelayanan terima kepada masyarakat, yang ada perubahan-perubahan imapasi imapasi. Elia Zarsimon melaporkan